Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi bersama saya Kang Udin di channel hidroponik di video kali ini Kang Udin ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem WIC kita tahu bahwa salah satu sistem yang mungkin dapat dikatakan paling murah dan cocok untuk pemula adalah sistem WIC atau sistem hidroponik menggunakan air terdenang yang tidak mengalir dan menggunakan sumbu untuk menyerap air nutrisi disampaikan ke akar tanaman jadi sistem WIC ini kita bisa menggunakan botol-botol bekas wadah-wadah dari plastik seperti dirijen bekas pipa-pipa pvc gitu ya dan stereofon box makanan atau stereofon buah-buahan gitu ya bekas buah-buahan itu semuanya bisa digunakan untuk membuat sistem WIC intinya sistem WIC itu menggunakan air yang tergenang kemudian antara netpot pot tanam dengan apa air nutrisi air nutrisi itu ada jarak dan agar si air nutrisi bisa terserat oleh akar itu menggunakan sumbu dari kain yang bisa menyerap air gitu ya bisa kain planil atau kain-kain dari sejenis kaos yang mudah sekali menyerap air ini salah satu tanaman hidroponik yang menggunakan sistem air tergenang ya dan pada saat ini saya menggunakan botol bekas air mineral aqua yang besar dan dengan posisi dikesampingkan kemudian pot tanam yang digunakan menggunakan apa bekas aqua ya jadi salah satu kelebihan dari sistem WIC atau sistem krapki sama saja ya itu biayanya cukup murah kita bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada banyak di rumah seperti bekas-bekas botol aqua seperti ini steropom bok makanan seperti yang saya tidak pakai itu sama bekas dirijen juga itu bisa kita manfaatkan untuk menanam hidroponik sistem WIC jadi salah satu kelebihan sistem WIC itu adalah kita bisa memanfaatkan barang-barang yang tersedia di rumah seperti plastik-plastik untuk nepotnya kita gunakan plastik dari aqua gelas bekas atau kita beli dan media tanamnya kita bisa menggunakan botol aqua seperti ini kemudian kain planelnya kita bisa menggunakan kaos yang mudah menyerap air atau sumbu kompor bisa juga yang penting bisa mudah menyerap air nah itu kelebihan dari sistem WIC kemudian kelebihan lainnya mudah karena kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah sistem WIC ini kalau misalkan dibandingkan dengan sistem DFT seperti ini itu jauh lebih murah dari sistem WIC namun dibalik kemudahannya ternyata sistem WIC itu kalau dibandingkan dengan sistem DFT atau sistem-sistem yang lainnya tentunya memiliki kekurangan nah ini mungkin untuk pemula kekurangan dari sistem WIC ini tidak akan apa ya mungkin tidak akan pernah diantisipasi sebelumnya karena memang apalagi yang belum berpengalaman namun kalau misalkan yang sudah berpengalaman dengan sistem WIC seperti ini nah biasanya nanti akan menemukan kendala bahwa sistem WIC itu memiliki kelemahan yang pertama adalah kelemahannya itu ya kurang praktis kenapa saya katakan kurang praktis oke kalau misalkan dibandingkan dengan sistem DFT ya punya saya saya sebetulnya sudah beralih dari sistem WIC ke sistem DFT pertama kali saya nanam menggunakan sistem WIC karena ya itu pada waktu tahap belajar saya ingin mengenal bagaimana cara menanam hidroponik dan kebetulan setelah saya alami gitu ya ternyata menanam sistem WIC itu kalau dibandingkan dengan sistem DFT jauh berbeda gitu ya sistem DFT yang saya tanam seperti ini ya itu lebih praktis menurut saya yang pertama kepraktisannya itu dari ketika penggantian air nutrisi ya itu cukup di tandon saja gitu ya nanti air kan ditarik ke seluruhnya ke pipa-pipa instalasi namun beda halnya dengan sistem WIC permasalahan pertama biasanya kita kurang praktis ya jadi kita akan dibuat repot ketika tanaman sudah menginjak besar sudah besar sudah berakar apalagi ketika menjelang panen kesulitan yang pertama biasanya nah di sistem WIC ini karena kita menggunakan apa air tergenang ya jadi ya mau tidak mau agar si air di dalamnya ini punya suplai oksigen yang cukup kita mau tidak mau harus sering apa harus sering menggoyang-goyang atau mengobok-obok air yang ada di dalamnya gitu ya nah tujuannya untuk apa tujuannya agar air yang tergenang di dalamnya cukup mendapatkan oksigen untuk akar tanaman gitu ya yang dibutuhkan oleh tanaman kalau misalkan tidak digoyang-goyang gitu ya ya kemungkinan itu bisa terjadi busuk akar apalagi jadi kurang oksigen si airnya apalagi panas terik yang diterima oleh media tanam ini sangat tinggi gitu ya akhirnya apa air kurang nutris air kurang oksigen kemudian suhunya panas ya akhirnya si tanaman bisa menguning yang kalau misalkan dibiarkan dalam waktu yang lama ya kemungkinan besar bisa mati karena terjangkit busuk akar pertumbuhan jadi kurang bagus nah itu yang pertama mungkin jadi kita harus repot mengobok-obok menggoyang-goyang ini media tanamnya ya agar si air di dalamnya itu punya cukup oksigen nah ini setidaknya harus dilakukan setiap hari minimal satu kali lebih banyak lebih bagus kalau satu seperti ini mungkin ya repotnya itu tidak terasa namun kalau misalkan media tanamnya sudah banyak yang menggunakan sistem wik nah itu baru kita bisa merasakan repotnya itu di sana gitu ya kita harus goyang-goyang satu persatu gitu ya nah yang kedua yang menjadi kendala adalah ya memang kurang praktis dalam pemeliharaan nah ketika mengisi air nutrisi apabila sudah surut sudah habis nah ini mungkin di awal tanam ya si tanaman hidroponik kita kurang dalam menyerap air jadi si airnya itu yang ada di dalam botol yang kita gunakan untuk sistem wik ini awet gitu ya ketika si tanaman masih kecil namun ketika tanaman sudah menginjak besar kita akan dibuat repot karena si air yang ada di dalamnya ini akan mudah sekali habis barangkali dua hari itu sudah habis kita harus ganti kalau misalkan satu seperti ini ya mungkin ya kita tinggal ganti saja tidak akan kerepotan namun ketika kita menggunakan banyak botol untuk menanam sistem wik ya kita harus ekstra dalam perawatan memeriksa air nutrisi kalau sudah habis ya kita isi gitu ya ya itu kerepotannya yang ketiga mungkin repotnya itu ketika ingin menaikkan nilai ppm air nutrisi ya ini menurut saya yang dulu pernah saya alami ketika ingin menaikkan nutrisi berarti kita harus membuat lagi satu wadah air nutrisi untuk ditambahkan ke sini nah posisinya ketika ditambahkan kita harus tahu berapa air ppm nilai air nutrisi yang ada di botol ini kemudian berapa yang harus ditambahkan nilai ppm untuk target air nutrisi yang diinginkan nah ini mungkin kalau misalkan media tanamnya banyak ya ini juga bisa membuat kita repot satu-satu harus diperiksa nilai ppmnya gitu ya pakai TDS meter yang akhirnya ya cukup menyita waktu dan kurang praktis gitu ya dan kekurangan berikutnya selain dari pemeliharaan adalah di sistem hidroponik sistem weak ini nanti akan mengalami pertumbuhannya itu kurang maksimal jika dibandingkan dengan sistem DFT atau sistem yang menggunakan aliran air sirkulasi ya nah biasanya kalau di sistem weak ini karena mungkin memang banyak faktor ya terutama panas di suhu panas yang ada di dalamnya kemudian karena si airnya tergenang menjadi kurang oksigen biasanya pertumbuhan tanaman ini kalau misalkan kita kurang pelaten itu bisa pertumbuhannya terganggu akhirnya kurang maksimal gitu ya makanya ini terus terang bukan tidak boleh ya terutama untuk pemula sistem weak ini saya sangat menyarankan untuk pemula itu menggunakan sistem weak dari botol bekas ya terutama kita tidak perlu mengeluarkan modal besar namun kita masih bisa mencoba untuk bertanam hidroponik gitu ya nah nanti ketika kita apa sudah mulai praktek bertanam hidroponik menggunakan sistem weak nanti kita akan menemukan banyak kendala dan kita harus tahu solusinya gitu ya dan itu bisa menjadi pembelajaran dan pertimbangan untuk memilih sistem hidroponik yang lebih praktis ya nah ini sistem hidroponik yang saya gunakan setelah saya menanam dulu sistem weak saya coba menggunakan sistem DFT gitu ya kenapa saya memilih DFT ya agar lebih praktis tidak perlu khawatir ketika listrik mati atau pompa dalam keadaan mati karena disini ada genangan nah bedanya dengan sistem weak sistem DFT ini lebih praktis dalam pemeliharaan pemeliharaan air nutrisi kita terpusat disini gitu ya mau menaikkan air nutrisi mau menambah disini nanti otomatis tersirkulasi ke pipa-pipa yang ada gitu ya dan pertumbuhan menggunakan sistem DFT ini terbilang cukup bagus saya pernah panen di musim sebelumnya saya merasa puas karena memang hasilnya maksimal gitu ya lebih singkat beda dengan sistem kratki nanti menjelang besar kalau misalnya kurang telaten ya di sistem weak ini nanti pertumbuhannya bisa kurang maksimal itu saja barangkali itu saja info yang bisa saya sampaikan hanya sharing saja mengenai kelebihan dan kekurangan sistem weak kalau memang misalkan anda punya cukup modal lebih baik saya sarankan untuk beralih memilih sistem hidroponik yang lebih praktis salah satunya dft nft atau rakit apung ya tentunya kita harus siap dengan modal yang nanti akan digunakan untuk membuat salah satunya ya talang instalasi seperti ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam hijau salam hidroponik selamat menikmati